Hai game ini game perang-perangan terbaik sih menurutku ya ini adalah Bannerlord ya Bannerlord yang kedua nih ini kayak gabungan Age of Empire sama dinasti warrior Hai nah ini kita coba main di custom war ya jadi ini ada beberapa pilihan jadi ada ini kita main custom aja main latihan aja kayaknya nih Nah jadi kita tuh bisa merintah pasukan gitu jadi disini kita tuh bergerak sebagai panglima perangnya gokil nggak tuh kita mimpin pasukannya kebetulan aku tadi pilih pasukan sebagai 80 nah ini kita bisa merintah-merintah nih nah ini kita nyuruh mereka lindung oke maju nah kita maju kita bisa pilih perintah pasukan di sini ada pasukan Pemana Pemana yang berdiri terus ada Cavalry Cavalry itu kayak yang ininya apa yang megang tameng kemudian ada pasukan berkuda kepala pasukan berkuda tameng sama pedang gokil sih gamesnya dan harusnya kayaknya ini game harusnya terkenal sih ya karena seru seperti ini dan kalau kita misalnya main eh tipe yang apanya ya historinya ya main petualangannya lebih seru lagi kayaknya jadi kita berlatih gitu jadi panglima mulai dari kita menyisih warga biasa kemudian kita berlatih jadi panglima untuk sampai akhirnya kita menyusun pasukan kita sendiri Nah kalau ini kan ada customs main customs ya udah latihan biasa ya oke nah ini kita bisa memakai senjata ada kapal ada pedang nah mereka ngikutin kita kan oke maju oke ini dia ini ini dia perang was ini dia mana mereka sudah mulai berkumpul di mana sih mereka udah udah mulai perang nih gokil gokil udah mulai perang nih coy nah ini dia nih ya terus maju 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 perintahnya macam-macam tapi aku jujur belum terlalu banyak tahu ininya ya komen kom koman komannya perintah perintah perintahnya gitu ke F1 F2 terlalu banyak pencetannya gitu jadi kita coba-coba aja dulu nih masih latihan dulu makanya aku belum mau main yang story ya story lainnya makanya main lagi dulu latihan-latihan dulu biar paham dulu gimana mainnya ini udah diminggit panah ini anjir wikita pengen nah ini dia nah lindungin aku lindungin aku oke oke sebagai panglima kita harus lindungin nah ini dia ini dia kita mau dulu oke oke semua ngelindungin kita nih oke pas bahkan kita ngelindungin kita nah ini dia ngapain dengan merubungin gini oke maju maju ayo ayo nah ini dia mana dia mana orang-orang perang musuhnya nih oke maju 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 perang ini asli gokil keren kali ini wis gila sih nah itu dia musuh-musuhnya itu itu dia pasukan musuh tuh oke jangan takut perang 5 perang sudah musuh udah ngeluarin dia apa kita ngelempar kapak-kapak kecil gitu ya udah udah jalan sendiri santai juga deh oke santai udah sudah mulai gaseh awas awas yuk maju 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 ayo aja jangan ragu nah kalau misalnya indikatornya itu kita yang merah tuh musuhnya yang hijau tuh kayaknya udah udah sedikit gitu kita udah menang nih yo hampir menang kita yuk bisa yuk jangan-jangan kita kalah Oke ini dia nah kok ya sih ini game keren sih serius nanti kita akan banyakin main game ini kalau seru kita lanjutin nanti aku belajar-belajar dulu lagi kayak di luar negeri cukup terkenal tapi di Indonesia kayaknya juga enggak banyak yang mainin ini nah ini kita kita semua ketebas pangkannya pakai kapa mantap udah lihat kita tebas pangkannya nah ini dia lihat di hari kita kena coy ada ala ala mati kita ala mati kita panglimanya mati tapi tenang kayaknya pasukan itu menang sih enggak papa berkorban demi pasukan ini dia apakah kita akan mampu menang tanpa panglima lalu waduh mali ayo 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 hajar ue gitulah pasukan berkuda kita keras sekali nih hajar tinggal dia sendiri kayaknya nih bertahanlah matilah kau coba ayo tebas semua tebas semua tebas semua berhasil menang kita cuy yes meskipun panglimanya mati ya tapi pasukannya berhasil menang itu adalah arti pemimpin sebenarnya bahwa rela mati demi kemenangan pasukannya begitu ya jadi oke kali ini main banner Lord 2 nya ya Mount and Blade banner Lord 2 nya kita cukupkan sampai haska hari ini nanti kita lanjut lagi main di episode selanjutnya kita akan coba main ini dan kita akan pelajari semoga menarik dan menyenangkan sampai jumpa bye bye amin